Saya mau fikir anak pertama Seyfuddin Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sadam Hussein Putra kedua dari Bapak Seyfuddin Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Qadhafi Anak bungsu dari Bapak saya Seyfuddin Ibrahim Mudah-mudahan kabar baik bagi kita semua ya Salam sejahtera bagi kita semua Hadirin sekalian Kali ini kita akan mengupas Tentang pendapat anaknya Bapak Saifuddin Ibrahim Nanti kita tonton dari anak-anaknya Bapak Saifuddin Ibrahim ini Dia mengungkapkan cikal bakal atau awal mula Mengapa Pak Saifuddin Ibrahim itu berpindah agama Dari guru mengaji menjadi pendeta Buminya pada saat itu dia mengaku Pindahnya keyakinan itu yang spektakuler ya Menceritakan bagaimana dia penghormatan kepada ibunya Kemudian sejak kecil mempelajari kitab agama yang dia anut sekarang dan masih banyak lagi Yang paling ekstrim ya dia pernah membuat kekerasan Padahal menurut anak-anaknya tidak pernah dia melaksanakan apa yang dia ceritakan Mengapa sekarang ini kok melayu ramai lagi diberitakan penangkapan orang-orang yang ekstrim beragama ini Apakah itu mu'alab apakah itu murtadin Bahkan belakangan sekarang Pendeta Manubulu yang ekstrim Jauh-jauh sebelumnya adalah Yahya Waloni yang sudah menjadi ustadz tapi ekstrim terhadap agama lain Padahal yang paling berbahaya itu sekarang ini adalah kedatangannya orang-orang yang tidak beragama Seperti tampak di video berikut ini mari kita saksikan dulu ya Tapi kita percaya kepada pemerintah Indonesia Hanya hati merasa miris ketika berada di dekatnya Mari kita ikuti perjalanan bala kaciprut dari awal Mengapa kita miris dengan kedatangan para pekerja dari Tiongkok ini Karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia Sesama orang yang mengerti bahasa saja Kadang-kadang kita ada konflik Satu suku bahasanya juga begitu dipahami bisa konflik Bayangkan jika mereka ini nanti berkonflik dengan orang Indonesia yang padahal tujuannya baik Tetapi karena tidak mengerti bahasanya jadi kacau Kalau Saipuddin Ibrahim itu sudah jelas permasalahannya karena kekecewaan terhadap intansi Al-Zaitun tempat dia bekerja Seperti kita dengarkan dari anak-anaknya itu Bapak Saipuddin Ibrahim ini Dia mengungkapkan cikal bakal atau awal mula Mengapa Pak Saipuddin Ibrahim itu berpindah agama Dari guru mengaji menjadi pendeta Nah buminya pada saat itu dia mengaku Pindahnya Keyakinan itu yang spektakuler ya Menceritakan bagaimana dia penghormatan kepada ibunya Kemudian sejak kecil mempelajari kitab agama yang dia anut sekarang dan masih banyak lagi Yang paling ekstrim ya dia pernah membuat kekerasan Padahal menurut anak-anaknya tidak pernah dia melaksanakan apa yang dia ceritakan itu Menurut salah satu dari anaknya Pak Saipuddin Ibrahim Kekecewaan yang amat berat terhadap institusi tempat dia bekerja Yang mengakibatkan dia itu pindah keyakinan Dan anaknya itu selalu dibawa kemana-mana Tapi tidak tahu kalau pada saat itu Pak Saipuddin Ibrahim sudah berpindah keyakinan Anaknya masih bocah dibawa-bawa kesana kemari begitu Ketika anaknya datang menemui bapaknya di tempat pendeta Loh kok dia berdoanya seperti itu Barulah disitu tersibat bahwa Pak Saipuddin Ibrahim itu Ada upaya memperkenalkan ajaran agama barunya itu kepada anak-anaknya Dengan dia bersembunyi Jadi biar melekat di dalam hati anak-anaknya Sehingga anaknya itu juga mengikuti jejak bapaknya Tapi anaknya luar biasa ya Bisa bertahan bahkan mungkin akan menjadi daik terkenal nanti Karena apa? Karena tahu Pak Saipuddin Ibrahim itu menurut dia Akibat kekecewaan pada institusi tempat dia bekerja Kemudian dia itu berpindah agama Kemudian melejit ke permukaan Dan terjadi rame Boleh dikatakan hebuhlah di Indonesia Bahkan di Asia yang mengerti bahasa Indonesia ya Pada saat itu karena dia berani mencacimaki Nabi Muhammad Menjelek-jelekkan Al-Quran Bahkan sampai mengusulkan untuk menghapus ayat Al-Quran yang radikal Padahal radikal menurut dia Karena setelah diungkap ternyata radikal yang dimaksud oleh dia itu Ayat-ayat di dalam peperangan Itu seolah-olah diceritakannya sebagai ayat-ayat dalam suasana sedang tenang Hadirin sekalian yang saya melayakan Kita tonton dulu ya video berikut ini Baik kita lanjutkan Yang akan kita bicarakan disini adalah dampak positifnya bagi umat Islam Yang pertama tadi adalah tentang kekecewaan Kekecewaan itu Bisa mengakibatkan Oleh yang iman Dan Ingin balas dendam Dan inilah tidak diajarkan Di dalam ajaran agama Islam ya Balas dendam itu tidak boleh diajarkan Dan tidak ada Di dalam ajaran Islam tentang ilmu Balas dendam itu tidak ada Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kasih sayang Terhadap musuh-musuhnya Semuanya penuh dengan kasih sayang Kemudian Ini di dalam ilmu teater itu Peran antagonis Islam itu kan boleh dikatakan sekarang itu Hampir tidak ada musuh ya Karena Ajaran-ajaran agama Di luar Islam sendiri Banyak yang mengucapkan Assalamualaikum Bismillah Astagfirullah Alhamdulillah Itu sudah mendunia Bahkan Ada juga yang mengklaim terlepas Dari benar dan tidak Kalimat Bismillah itu sendiri Di Kristen Ortodok Kalau tidak salah Tadi saya baca Itu di dalam komentar Di antaranya Itu sebelum ajaran Agama Islam Agama Islam Nabi Muhammad itu Ada Mereka-mereka sudah Mengucapkan Bismillah Dengan menyebut Nama Allah Katanya begitu Di dalam Suatu komentar Dalam suatu konten Ya mengatakan Seperti itu Terlepas dari benar dan tidak Yang jelas Ajaran agama Islam Itu hari ini Adalah Bulan Ramadan Bahwa puasa itu sendiri Ditugaskan oleh Allah Seperti Yang sudah ditugaskan Kepada umat-umat Sebelum Nabi Muhammad Sebelum Islam Hadir Puasa sudah ada Jadi kalau Yesus Kristus Atau Nabi Isa Banyak kan di video-video Bisa dicek Bahwa Dia melakukan Peribadatan Ruku Sujud Sama Seperti umat Islam Begitu juga Orang Yahudi kan Kalau lihat Doanya Bacaan-bacaannya Kemudian Dia juga Apa Yang dia lakukan Orang Yahudi Banyak juga Yang melakukan Sujud dan ruku Walaupun Sujudnya Tangannya agak beda Dan sebagainya Jadi Intinya Bahwa Ajaran Islam Itu Melanjutkan Ajaran agama Nabi Adam Dan Sitihawa Nabi Musa Nabi Nuh Nabi Ibrahim Terus Semua Nabi-Nabi Itu Perilaku Cara Berdoanya Cara Beribadatnya Menyembah Pada Tuhan yang Sama Kenapa Kenapa Jadi Beda-beda Ya Namanya Juga Jadi Agama Ini Agama Ini Agama Ini Jadi Beda-beda Ya itulah Pentingnya Turunnya Nabi Itu Karena Untuk Meluruskan Kalau Buda 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 Sendiri Sebenarnya Itu adalah Tokoh Tokoh Nabi Di Dalam Ajaran Islam Tapi Kenapa Kok Diwujudkan Di dalam Bentuk Patung Dan Disembah Perlu diketahui Mereka juga Tidak Menyembah Patung Tapi Itu adalah Sebagai Perantara Katanya Kan Begitu Dan Banyak Tokoh Tokoh Di Dunia Ini Yang Asalnya Itu Tokoh Tokoh Ajaran Yang Seiman Dengan Islam Tetapi Setelah Sekian Abad Akhirnya Melegenda Dan dibuatkan Patungnya Malah Terbalik Patung Itulah Yang Akhirnya Dia Sembah Karena Sebagai Orang Yang Dikenal Arif Bijaksana Saleh Begitu Maka Lahirlah Penyembahan Penyembahan Terhadap Wujud Patung Maka Di dalam Islam Tidak Boleh Melukis Rasulullah Padahal Bisa Kata Habib Jafar Kata Pak Habib Habib Jafar Itu Memungkinkan Kalau Wujud Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Itu Dijelmakan Dalam Bentuk Patung Atau Bentuk Lukisan Itu Sangat Memungkinkan Kalau Diizinkan Karena Referensinya Banyak Ciri-ciri Tubuh Warna Kulit Tinggi Badan Itu Ada Di dalam Riwayat Riwayat Itu Tapi Kenapa Tidak Diwujudkan Kan Begitu Karena Banyak Cerita-cerita Kemudian Yang Muslim Muslim Juga Boleh Seperti Kristen Itu Ternyata Patung Kristen Yesus Kristus Itu Ada Yang Berkulit Negro Ada Yang Berkulit Putih Wajahnya Beda-beda Karena Itu Bukan Disembah Tetapi Itu Adalah Sosok Untuk Sentral Berdoa Begitu Jadi Bukan Menyembah Patung Mereka Begitu Juga Sidartaga Utama Menurut Pengakuan Orang Yang Beragama Tersebut Tidak Menyembah Patung Itu Hanya Sebagai Perantara Seperti Halnya Umat Islam Menghadap Ke Kaabah Katanya Begitu Sehingga Timbullah Imajinasi 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 Seolah-olah Umat Islam Umat Hindu Umat Kristen Umat Apapun Yang Memakai Media Ya Sama Dengan Islam Katanya Kan Islam Juga Menyembah Batu Katanya Padahal Makanya Ada Riwayat Di Dalam Islam Itu Hajar Aswan Itu Pernah Hilang Ternyata Diambil Dibawa Ke Iran Oleh Kaum Siah Jadi Si Kaabah Itu Sudah Tidak Ada Lagi Hajar Aswad Mungkin Ini Sengaja Grand Design Allah Supaya Masyarakat Dunia Tau Bahwa Umat Islam Tidak Menyembah Hajar Aswad Itu Hanya Sentral Untuk Pusat Agar Dori Negara Mana Dari Sebelah Barat Dari Kaabah Itu Mengarahnya Ke Timur Dari Indonesia Mengarahnya Ke Barat Dari Utara Dari Selatan Itu Arahnya Kan Beda-beda Karena Sentralnya Kaabah Itu Bagaimana Dengan Orang Kalau Benar Ada Orang Naik Bulan Astronot Seperti Seperti Itu Di Antaranya Jadi Sentral Itu Ketika Kaabah Itu Ternyata Pernah Ilang Tidak Ada Hajar Aswad Walaupun Di Dalam Sejarahnya Itu Sekian Ratus Tahun Kemudian Dikembalikan Ke Tempat Aslinya Sehingga Sekarang Ada Lagi Hajar Aswad Ketika Tidak Ada Hajar Aswad Apakah Kiblatnya Berubah Tidak Karena Itu Hanya Sebagai Titik Saja Titik Sentral Kan Begitu Itulah Bedanya Barangkali Dengan Perwujudan Patung Patung Yang Ada Di Agama Lain Sama Mungkin Sentralnya Sama Tetapi Sentralnya Terpisah Pisah Kalau Oh Kemarin Sempat Berdebat Juga Dengan Beberapa Bahkan Banyak Sekali Di Gru Pesbu Ternyata Beliau Juga Hapal Tentang Niat Usul Lipardom Maghribi Salah Saroka Atim Mustag Bilal Ka'bah Gitu Kan Ternyata Itu Kan Menyembah Ka'bah Padahal Tidak Semua Orang Sholat Mustag Bilal Ka'bah Ka'bah Itu Bisa Diganti Minal Kiblati Ka'bah Diganti Dengan Kiblat Boleh Dan Lebih Banyak Yang Mengucapkan Seperti Itu Jadi Ka'bah Bukan Sentral Tetapi Kiblat Sebagai Sentral Itu Tuh Diantaranya Nah Kembali Ke Pak Saifudin Ibrahim Pindah Agama Karena Sakit Hati Itu Begitu Mendalam Makanya Dia Mencacim Maki Nabi Muhammad Padahal Padahal Nabi Muhammad Tidak Bersalah Kepada Dia Menurut Anak Anaknya Itu Mengatakan Sakit hatinya Sama Intansi Tempat Dia Kerja Tapi Kenapa Sekarang Mencacimaki Nabi Muhammad Dan Tidak Tidak Semua Umat Islam Melukai Pak Saifudin Ibrahim Pak Saifudin Kalau Menonton Channel Ini Mudah-mudahan Pak Saifudin Nanti Bisa Merenung Bahwa Sampai Sekarang Pun Banyak Umat Islam Tidak Membenci Kepada Bapak Saifudin Ibrahim Walaupun Di dalam Suatu Debat Pernah Kan Sampai Turun Dari Pak Anggung Nunjuk-nunjuk Sampai Marah-marah Kepada Orang Islam Yang Berbicara Mendebat Karena Tidak Sesuai Dengan Aturan Akhirnya Kericuhan Itu Bisa Diselesaikan Sama Kiai-kiai Yang Ada Di Tempat Tersebut Apakah Marah Umat Islam Tidak Umat Islam Tidak Marah Saya Sendiri Tidak Marah Apalagi Setelah Pak Saifudin Ibrahim Sekarang Sudah Topengnya Sudah Terbuka Bagaimana Pada Saat Ada Di Dunia Islam Dan Sekarang Bagaimana Ketika Ada Di Dunia Kristen Kalau Pak Saifudin Ibrahim Tidak Ekstrim Seperti Itu Tidak Makan Karena Apa Umat Umat Yang Dekat Dengan Pak Saifudin Ibrahim Yang Relak Mengeluarkan Anggaran Untuk Kehidupan Pak Saifudin Ibrahim Itu Karena Keberanian Pak Saifudin Ibrahim Mengumbar Kata-kata Menjelek Jelekan Membalik Balikan Ayat Pengertiannya Dan lain Sebagainya Nah Itu Ternyata Sekarang Banyak Sekali Channel Channel Islam Yang Jadi Youtuber Dadakan Gara-gara Pak Saifudin Ibrahim Banyak Sekali Orang-orang Yang Berda Wah Sekarang Itu Melalui Satu Kalimat Atau Dua Kalimat Dari Pak Saifudin Ibrahim Di awal Tapi Kesananya Itu Adalah Tentang Ajaran-ajaran Agama Islam Jadi ingat Tentang Gus Dur Zaman dulu Ketika Mengumumkan Jangan mengucapkan Assalamualaikum Indonesia bukan Negara Islam Selamat pagi Selamat siang Tapi justru Gara-gara Ucapan Itulah TPRI Radio Bahkan Acara-acara Kenegaraan Sejak saat itu Mempergunakan Kalimat Assalamualaikum Oleh Faharto Nah Sekarang Juga Pak Saifudin Coba Dilihat Channel-channel Yang terbaru Sekarang Kapernya Saifudin Ibrahim Tetapi Begitu Muncul Orang Yang Sedang Bersahadat Gara-gara Setelah Tahu Bahwa Pak Saifudin Ibrahim Seperti itu Kemudian Setelah itu Barulah Membahas Tentang Topik Kalimat-kalimat Yang disampaikan Pak Saifudin Ibrahim Dengan bantahan-bantahannya Terutama Tentang Teroris Tentang Ajaran Kekerasan Di dalam Islam Gitu kan Walaupun Cuma sedikit Dalimat Dari Pak Saifudin Ibrahim Tapi Poporannya Lebih banyak Walaupun Sebanyak Apapun Selalu Ditonton Sampai Habis Itulah Kehebatannya Terima kasih Bapak Saifudin Ibrahim Sudah Membuka Wacana Baru Dalam dunia Da'adakwah Walaupun Ada juga Orang yang Benci Dan Mencari-cari Bahkan Gangsternya Amerika Serikat Yang Dulu Disana Itu Begitu Ekstrim Begitu Kejam Sekarang Jadi Mu'alap Katanya Ingin Bertemu Dengan Pak Saifudin Ibrahim Apakah Dia Ingin Bertemunya Mempergunakan Kekerasan Tentu Tidak Jangan khawatir Sebab Beliau Sudah Jadi Mu'alap Orang Mu'alap Tentu Akidah Islamnya Juga Sudah Membaik Tidak Seperti Gangster Sebelumnya Tapi Setelah Saya Lihat Itu Banyak Sekali Orang Yang Ingin Bertemu Bahkan Ngajak Duel Dan Sebagainya Ya Banyak Itu Tapi Umat Islam Mayoritas Tidak Setelah Tahu Pak Saifudin Ibrahim Sekarang Dalam Posisi Seperti Ini Dulu Pak Saifudin Ibrahim Seperti Itu Bahkan Ada Rasa Kasihan Dan Umat Islam Merasa Terbantu Banyak Anak Anak Generasi Muda Sekarang Ini Menonton Dakwahnya Lewat Youtube Dari Para Ustadz Para Ustadz Itu Karena Lihat Ada Sosok Pak Saifudin Ibrahim Penasaran Oh Pak Saifudin Ibrahim Mengatakan Seperti Itu Coba Ingin Tahu Apakah Benar Nabi Muhammad Itu Menikahi Wanita Di Bawah Umur Atas Dasar Nafsu Begitu Ternyata Setelah Diikuti Oh Iya Ternyata Benar Nabi Muhammad Itu Melakukan Pernikahan Seperti itu Tapi Tidak Melakukan Hubungan Suami Istri Setelah Dewasa Barulah Melakukan Itu Dan Hikmahnya Apa Hadis Hadis Rasulullah Rasulullah Itu Ditulis Diriwayatkan Dari Istri Istri Rasulullah Yang Usianya Masih Panjang Setelah Rasulullah Almarhum Sehingga Ditanya Bagaimana Cara Salat Nabi Bagaimana Cara Nabi Muhammad Itu Meladeni Istrinya Melakukan Pekerjaan Sehari-hari Bagaimana Kasih Sayangnya Bagaimana Cara Memanggil Nama Nama Panggilan Dan Sebagainya Itu Ternyata Didapat Dari Istri Rasulullah Coba Kalau Istri Rasulullah Pada Saat Itu Usianya Sama Mungkin Tidak Ada Tempat Untuk Bertanya Karena Istri Beliau Itu Diantaranya Ada Yang Sangat Muda Pada Saat Itu Sehingga Usianya Lebih Panjang Sehingga Jadilah Hadis Yang Ditulis Karena Jaman Rasulullah Kan Tidak Boleh Menuliskan Kata-kata Nabi Muhammad Kecuali Kalau Nabi Muhammad Itu Mengatakan Dapat Wahyu Dan Ini Adalah Firman Allah Yang Disampaikan Melalui Jibril Disampaikan Itu Boleh Ditulis Itu Dituliskan Tetapi Kalau Ucapan Nabi Muhammad Itu Dalam Bentuk Hadis Itu Ditulis Setelah Rasulullah Almarhum Dari 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 Mana Informasinya Ya Tadi Seperti Itu Demikian Barangkali Oke Seperti Mas Sadam Mas Pikri Was Khomeini Anak-anak Pak Saipudin Ibrahim Ternyata Dia Sekarang Menjadi Sudah Menjadi Pendaklah Ya Dan Boleh Dikatakan Youtubenya Juga Lumayan Setiap Dia Muncul Selalu Ditonton Dalam Jumlah Penonton Yang Sekian Banyak Ini Channel Ini Ini Hanya Tayangan Channel Saya Yang Dulu Ini Karena Nomernya Ilang Sehingga Ini Sudah Tidak Diperpanjang Lagi Penonton Banyak Makanya Sekarang Sengaja Direkam Ulang Untuk Melengkapi Channel Baru Yang Sekarang Terima Kasih Kepada Anak-anak Pak Saipudin Ibrahim Yang Sudah Memberikan Pencerahan Mengapa Pak Saipudin Ibrahim Pindah Keyakinan Sakit Hati Apa Bahkan Menawarkan Mengajak Karena memang Umat Islam Tidak Memanci Pak Saipudin Ibrahim Umat Islam Sayang Sama Pak Saipudin Ibrahim Dan Berkat Pak Saipudin Ibrahim Da'wah Islam Di Indonesia Atau dunia Yang memahami Bahasa Indonesia Sekarang Begitu Pesatnya Karena Fitnah-fitnah Terhadap Islam Islam itu Ajaran Kekerasan Nabi Muhammad Itu Ada yang Mengatakan Pedofil Ada Juga Yang Mengatakan Nabi Muhammad Itu Punya Penyakit Ayan Nabi Muhammad Banyak yang Tuduhan-tuduhan Seperti itu Dalam rangka Melecehkan Nah Sekarang kan Dibangkitkan Lagi tuh Dibangkitkan Tentang ajaran Agamanya Baca-baca Tanya Ke Ustadz Buka di Google Perasa penasaran Muncul Sehingga Keyakinan Umat Islam Itu Sekarang Terus Meningkat Karena Iman Itu Kan Naik Turun Dengan Adanya Ungkapan-ungkapan Yang Heboh Dari Pak Sayapudin Ibrahim Channel Youtube Pak Sayapudin Ibrahim Tidak Berkembang Segitu-gitu Aja Tetapi Channel Youtube Dari Anak-anak Remaja Yang Mengangkat Isu Pak Sayapudin Ibrahim Baru Muncul Sudah Melampaui Scrap Dari Pak Sayapudin Ibrahim Jadi Kehidupan Anak-anak Remaja Membuka Lapangan Pekerjaan Semakin Pak Sayapudin Itu Terus Berbicara Mengungkap Seperti itu Maka Mereka Lapangan Pekerjaan Di Indonesia Semakin Banyak Bicara Agama Dengan Sosok Pak Sayapudin Ibrahim Sebagai Tokoh Antagonis Jadi Mereka Menganggap Ya Pak Sayapudin Ibrahim Itu Seperti Abu Jahal Ya kan Abu Lahab Ya Abu-Abu Lain Yang Sebagai Sosok Antagonis Ya Apalagi Ketika Pak Sayapudin Ibrahim Nabi Muhammad Tidak Kulit 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 Yang Terkelupas Ngebentuk Lagi Ngebentuk Lagi Karena Apa Rasa Sakit Adanya Di kulit Ari Ada Yang Terpunggal Ternyata Tidak Terlalu Bahkan Tidak Tahu Kalau Kakinya Itu Hilang Ketika Tabrakan Karena Yang Sakit Itu Adanya Di kulit Ari Tadi Nah Ini Sebagai Bahan Gambaran Kemudian Teori Big Bang Dua Lautan Airnya Bertemu Tapi Tidak Bersatu Api Menyala Di Dasar Laut Dan Masih Banyak Lagi Cerita Cerita Lain Yang Berhubungan Dengan Mujizat Rasulullah Atau Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Disini Saja Dulu Hadirin Sekalian Karena Kepanjangan Terima Kasih Anda Sudah Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.